Keinformasi lainnya pemirsa TNI Angkatan Darat tetap mempertahankan Enzo Zenz Ali sebagai taruna Akademi Militer di tengah polemik yang muncul di masyarakat. Enzo telah memenuhi syarat alat ukur yang ditetapkan oleh TNI seperti Akademi Kesehatan Jasmani, Psikologis, dan Mental Ideologi. Rolosnya Enzo Zenz Ali sebagai taruna Akademi Militer telah mengundang polemik di masyarakat maupun di media sosial. Tudingan Enzo dan ibunya telah terpapar paham radikal dan organisasi terlarang HTI mengundang perdebatan tetap berhujung. Tentara Nasional Indonesia atau TNI hari memutuskan tetap mempertahankan Enzo Zenz Ali sebagai taruna Akademi Militer. 364 taruna Akademi Militer yang terpilih termasuk Enzo telah memenuhi syarat alat ukur yang ditetapkan seperti Akademi, Kesehatan Jasmani, Psikologis, dan Mental Ideologi. Dan kesimpulannya Enzo Zenz Ali dilihat dari indeks moderasi bernegara. Itu ternyata kalau dikonversi menjadi persentase itu memiliki nilai 84 persen atau nilainya disitu adalah 5,9 dari maksimum 7. Penilaian terhadap 364 taruna dilakukan dengan ketat selama 4 tahun mereka menjalani pendidikan militer. Tidak tertutup kemungkinan terhadap taruna yang gagal menyelesaikan pendidikan sehingga tidak dilantik menjadi perwira TNI Angkatan Darat. Maka selama 4 tahun itu pula penilaian berlaku dan tidak semuanya berhasil. Jadi kalau memang orang tua dan semua yang menyayang mereka ingin melihat Enzo dan teman-temannya sukses di karirnya di TNI, mereka harus bisa membantu. Enzo Zenz Ali saat ini menjalani pendidikan dasar militer integratif di Akademi Militer Magelang. Ayah Enzo berasal dari Perancis, sementara ibunya adalah warga negara Indonesia. Apa yang mendorong kamu untuk menjadi prajurit taruna? Yang mendorong saya itu sejak saya dari kecil saya sudah lihat pengen jadi taruna. Dari mana kamu tahu informasi tentang taruna? Akmil dari ibu saya pada saat SMP. Kamu SD di mana? Saya PSD di Perancis. SMP? SMP di Indonesia. SMA? SMA di Indonesia juga. Kapan kembali ke Indonesia? Pada tahun 2014. Dalam rangka? Rangka melalui orang tua. Apakah bapakmu meninggal di mana? Siap meninggal pada tahun 2012 di Kalidunya Baru. Lebaket. Lebaket. Ini dokter? Saat sidang pemantuan akhir atau pantukir di Akmil Magelang, Panglima TNI Maskel Hadi Cahyanto mewawancarai Enzo Zenz Ali. Kepada Panglima TNI, Enzo yang tinggal 10 tahun di Perancis bertekad ingin menjadi prajurit Kopassus. Dari Jakarta dan Magelang, Jawa Tengah, Kemeliputan E-News melaporkan.